assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam berjumpa lagi dengan saya di channel bagus kisworo kali ini saya mau berbagi pengalaman saya pada hari ini karena pada hari ini sentral alat mobil saya tidak berfungsi dengan baik ya tadi tiba-tiba saya gunakan remote nya tidak ada respon dan kunci mobil harus saya buka secara manual biasanya kalau sudah seperti itu kita akan berubah ke bengkel tapi menurut saya lebih baik kita bisa kerjakan sendiri karena ada dua hal penyebab kenapa sentralok kita macet yang pertama karena motornya sudah haus dan sudah tidak bekerja dengan baik atau mungkin penyebabnya adalah baterai di remote kita sudah habis hanya perlu diganti untuk memastikannya maka kita perlu cek terlebih dahulu nah ini saya coba pencet-pencet tidak ada respon di motor sentraloknya maka kita akan coba kita pastikan apakah benar sentraloknya yang sudah haus kita coba dengan cara manual kalau cara manual masih bagus berarti saya kira ini bukan motor sentraloknya oke masih bagus Coba kita lihat sepertinya tidak ada masalah dengan sentraloknya maka kita akan coba lihat masalah di baterai remote oke eh tadi prediksi tentang motor sentraloknya saya kira tidak ada masalah karena waktu saya coba manual masih bagus saya akan coba buka remotenya ya sebenarnya eh ada beberapa remote aftermarket yang ada indikator yang menunjukkan bahwa baterainya itu masih hidup atau tidak itu dari ada lampunya di kantor tapi punya saya ini karena sudah lama ya hampir 4 tahun lebih kadang lampu indikatornya itu nipu kadang hidup kadang karena sudah pernah sering jatuh sudah pecah-pecah ya tapi kalau normal biasanya bisa dilihat dari sini bisa dilihat dari sini ya kalau 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 baterainya masih bagus ya maka akan hidup oke kita coba cek ya apakah nanti memang benar-benar baterainya yang habis untuk yang remote model ini saya menggunakan baterai energizer yang A27 murah 17 setelah bisa didapatkan di toko jam cuman seperti ini ini karena remote-nya udah terlalu lama sering jatuh jadi banyak komponen yang tidak pada posisinya tapi enggak masalah tetap bisa oke setelah saya tata kembali ini bentuknya seperti ini dalam-dalamnya di remote hanya tinggal kita ganti batunya ya mudah-mudahan nanti bisa dan kalau punya kontak cleaner di rumah silahkan ini disemprot dengan kontak cleaner supaya bersih saya pakai kontak cleaner yang ini ini yang kontak cleaner bagus ini kadar airnya sangat sedikit ya kadangkan apa banyak debu-debunya ya ingat pakai kontak cleaner yang bagus ya jangan pakai yang kadar airnya banyak nanti malah bisa merusak ini enggak usah dilap aja sudah kering dengan sendirinya oke coba kita ganti batunya sudah saya pasang kembali batunya ya mudah-mudahan berhasil oke oke kembalikan posisi semula ya ah benar ternyata baterainya yang sudah habis dan ini sudah terlihat ya indikator lampu warna biru dan mudah-mudahan ini tidak konsolat ya kadang hidup kadang tidak tapi ini paling tidak menjadi indikator oke kita kembalikan lagi mudah-mudahan ini benar hanya baterainya saja oke ya intinya tidak harus selalu kita ke bengkel ya kalau memang bisa kita perbaiki sendiri dan langkah lebih baiknya kalau kita ada uang lebih kadang ya hal-hal yang sering rusak kita bisa stok non-redilnya ini kayak motor ini saya ada stok stok jadi saya beli satu box itu cuma 125 isinya 4 motor kanan depan kanan kiri kanan belakang dan kiri belakang ada empat isinya sudah komplit dengan modul-modulnya tapi kalau bisa diganti modulnya paling hanya rusak seringnya hanya motor sama baterainya oke sekarang saya mau coba tadi sudah saya ganti batunya bismillah mudah-mudahan hanya batunya nah sudah berbunyi ceklek artinya motornya tidak apa-apa dan walaah sudah berhasil ternyata betul baterai remote nya yang habis bukan motornya atau modulnya yang rusak oke selesai sudah masalah hari ini ternyata bukan motor atau modulnya hanya baterainya saja yang perlu di ganti selanjutnya kalau ada masalah di central lock coba kalian lihat apakah itu motornya atau itu baterai remote nya terima kasih mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like share and subscribe nya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih